Dan pada video kali ini, gue akan mengajarkan 2 efek Yaitu adalah menembuskan kartu penonton ke bagian atas Dan yang kedua adalah membaca pikiran penonton kamu Tring! Oke Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue Marshall Radival, Dread for Magician atau Sulap Merah Indonesia Buss! Pada video kali ini, gue akan mengajarkan salah satu teknik sulap Yang sering banget gue pakai dulu ketika awal-awal gue belajar sulap Jadi kalau nggak kelas 1 SMP, itu kelas 2 SMP Gue sering banget mainin teknik ini ke teman-teman di sekitar gue Sebenernya, inti teknik ini adalah menemukan kartu penonton Tapi efeknya bisa divariasikan ke beberapa efek Dan pada video kali ini, gue akan mengajarkan 2 efek Yaitu adalah menembuskan kartu penonton ke bagian atas Dan yang kedua adalah membaca pikiran penonton kamu Langsung aja, gue akan mencontohkan bagaimana cara bermainnya terlebih dahulu Baru gue akan bocorkan rahasianya Oke Jadi alat yang teman-teman butuhkan adalah Satu buah pak kartu seperti ini Ini kartu normal Tanpa di setting, tanpa ada alat sulap Lalu kamu minta penonton kamu Untuk memilih satu kartu dari kartu-kartu ini Pilih kartunya secara acak Lalu tunjukkan ke penonton lainnya Tapi jangan tunjukkan ke saya Bilang ke penonton kamu seperti itu Lalu taruh di bagian atas seperti ini Karena pada sulap kali ini Tidak akan ada kecepatan tangan Jadi kamu melihat persis bagaimana kartunya dikocok Dan kalau kocoknya di bagian depan seperti ini Nanti saya bisa melihat atau ngitip kartu kamu Maka dari itu, saya akan mengocoknya di belakang punggung Seperti ini Nah, untuk membuktikan kartunya benar-benar kekocok Bilang ke penonton kamu seperti ini ya Ini saya contohin Maka lihat bagian depan kartunya Oke, sudah? Kartunya beda-beda Jadi ini benar-benar dikocok nih Lihat? Oke, dan kartu kamu juga sudah tidak ada di bagian belakang Oke, nah sekarang Saya tidak tahu posisi kartu kamu ada di mana Dan kartu kamu apa? Bilang seperti itu Lalu, ini efek yang pertama Yaitu membaca pikiran Kamu bilang ke penonton kamu Pegang kartunya Di tangan penonton ya Jadi kartunya di tangan penonton Suruh genggam seperti ini Oke Bayangkan kartunya Bayangkan angkanya Bayangkan lambangnya Bayangkan warnanya Udah Kartunya 7 keriting Wih, luar biasa ya? Iya kan? Itu baca pikiran Lalu efek yang kedua adalah Nembusin kartunya ke bagian atas Kamu bilang ke penonton kamu Seperti ini Kartu kamu masih ada enggak di sini? Kamu kasih lihat satu persatu seperti ini Kartunya masih ada enggak? Kalau ada, jangan bilang ke saya Kalau enggak ada, baru bilang Oke? Sampai akhir, baru kamu bilang Nah, ini baru-baru kamu bilang nih Ada atau enggak kartunya? Ada? Ada Oke Nah, sekarang ini saya beresin seperti ini Oke Nah, lalu Tangan kamu sini Tutup Nah, terus kamu tanya ke penonton kamu Ke penonton kamu Tanya seperti ini Kira-kira Kartu kamu ada di urutan keberapa? Kan penonton kamu enggak tahu kan? Ya, kurang lebih 30 Atau 45 Atau 25 27 Dan lain sebagainya Kamu bilang seperti ini Kalau saya seperti ini Saya jentikin jari seperti ini Kartu kamu pindah ke atas Kira-kira Mungkin enggak? Ya, mustahil lah Enggak mungkin Karena tadi ada di bagian bawah Dan lain sebagainya Terus Saya enggak megang-megang kartunya lagi Karena saya jentikin kartunya seperti ini Cek kartu bagian atas Kartunya pindah ke bagian atas 7 kriti Oke? Itu efek yang kedua Nah, kalau dilihat-lihat Sebenarnya agak mustahil Kita gimana caranya Kita bisa tahu kartu penonton Kan kita ngocoknya di belakang Terus juga Penonton bisa ngocok kartunya Bebas Kita enggak ada waktu untuk ngintipnya Sebenarnya ada Ini langsung aja gue ajarin Tutorialnya Tutorial Bus Nah, tutorialnya adalah seperti ini Ketika penonton kamu Milih satu kartu yang mana aja Pilih satu kartu Ini kita enggak tahu kan Kartu yang penonton pilih ini apa Lalu taruh di atas Dan bilang ke penonton kamu Kenapa taruhnya di atas Karena permainan ini Tidak akan ada Kecepatan tangan Maka dari itu Kamu bisa melihat Kartunya benar-benar Ditaruh di atas Oke? Nah, kalau Saya kocok di depan Nanti bisa aja saya ngintip Maka dari itu Saya akan kocoknya di belakang Seperti ini Nah, ketika di belakang Ini sebenarnya Enggak dikocok nih Teman-teman yang pertama Ini sebenarnya kartu Yang paling belakang ini Kartu penonton Ini dibalik Seperti ini posisinya Oke? Lalu kamu bunyi-bunyi aja Seperti ini Oke? Sebenarnya enggak dikocok Nah, lalu kamu bilang Untuk membuktikan kartunya Benar-benar saya kocok Lihat bagian bawah Ini ngeluarinya gini ya Teman-teman Tutupin Karena kalau begini Ini kelihatan tuh Karena kalau begini Kelihatan Jadi teman-teman Tutupin dulu Seperti ini Baru begini Lihat bagian bawahnya Oke? Nah, ketika kamu minta Penonton kamu untuk Melihat kartu ini Kamu Apalin kartu penonton Yang di belakangnya Oke? Lihat kartu ini Ini benar-benar Kocok ya Kamu apalin ya Tadi ini misalkan Aslov Ini pas di belakang Kamu balik lagi nih Kamu balik kartunya Lalu kamu kocok lagi Baru kamu kocok Seperti ini Kocoklah di belakang Nah, lalu Kalau sudah seperti ini Kamu bilang lagi Nih Kartunya benar-benar Kekocok ya Jadi di bagian belakang Juga bukan kartu kamu Jadi kartunya Sudah benar-benar Kekocok Nah, sekarang kamu boleh Bantu kocok saya Bantu kocok kartunya Seperti ini Kocok kartunya Sampai puas Tapi jangan sampai Keluar-keluar Kalau sudah puas Ini efek yang pertama Efek yang pertama adalah Baca pikiran Kan kamu sudah tahu Kartu penonton kan Aslov Jadi Kamu tinggal Bilang ke penonton kamu Ini pegang kartunya Lalu tutupin kartunya Seperti ini Ini di tangan penonton ya Lalu bayangin kartunya Bayangin Udah Warnanya Angkanya Lambangnya Terus Udah Udah semua Kamu sebutin boleh 1,2,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Jack Gwyn King Pokoknya kamu acting Sebisa mungkin Salahkan-akan Kamu baca pikiran penonton Lambangnya Lambangnya Sekarang lambangnya Saya melihat Skop, Love, Diamond Oke Saya udah dapet Warnanya Hitam, Merah Hitam, Merah Hitam, Merah Aslov Seperti itu Oke Bisa ya actingnya Jadi kamu harus Pinter-pinter acting Seakan-akan kamu Baca pikiran Penonton Lalu yang Cara yang kedua Yaitu adalah Nembusin Kartu penonton Ke atas Jadi Ketika habis dikocok Sama penonton Habis dikocok Lalu kamu bilang Ke penonton kamu Seperti ini Sekarang cek kartunya Kartu kamu masih ada Atau enggak Kamu Jejerin Satu-satu Seperti ini Ke penonton Kamu bilang juga Ke penonton kamu Kalau masih ada Jangan ditunjuk Atau jangan dikasih tau Ke saya duluan Nanti aja dikasih tau Nya di akhir Kalau masih ada Ini kamu diem aja Kalau ada Ketika ketemu Aslov Yaitu kartu si penonton Kamu tandain Si aslovnya ini Begini Pakai jari Pelunjuk Ini Kamu tandain Aslovnya seperti ini Oke Lalu kamu Habisin Lalu ketika Kamu nanya Ke penonton kamu Masih ada Kartunya Ini kamu Ini kartunya Kartu aslovnya Ini kamu Beresin Seperti ini Kamu taruh Di bagian atas Masih ada Kartunya Masih Oke Sekarang Tangan kamu buka Jadi Posisi kartunya Ada di belakang Taruh kartunya Ditumpukan Tangan penonton Seperti ini Tutup Lalu tanya ke penonton Kira-kira kartunya Ada di urutan Keberapa Lalu bilang ke penonton Kalau saya giniin Kartunya pindah ke atas Musahil gak? Musahil Buka Aslov Seperti itu Jadi teman-teman Ketika mau bermain Ke penonton kamu Kamu tinggal pilih Salah satu aja Mau baca pikiran Atau Mau nembusin kartunya Ke atas Salah satu aja Jangan dua-duanya Oke Udah ngerti ya teman-teman Caranya Jadi kalau kamu Masih ada yang Kurang ngerti Atau kurang paham Kamu tanyain aja Di komentar di bawah Nanti saya akan berusaha Untuk membalasnya Dan kalau udah ngerti Segera praktekan Dan latihan Ke teman-teman Di sekitar kamu Oke Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya See you to next miracle Oh iya Jangan di share ya teman-teman Jangan di share video ini Jangan di share kemana pun Karena video ini Hanya untuk subscriber Saya di channel ini Oke Bye 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 sub indo by broth3rmax